Lokasi pembuatan minuman keras palsu digerebek petugas gabungan Beacukai Medan dan Kodim 0201 Medan. Petugas temukan sejumlah bahan baku dan alat pembotolan. Tiga orang tersangka diamankan. Rumah toko di jalan Kapten Sumarsono, Kota Medan digerebek petugas gabungan Kodim 0201 Medan dan Beacukai Medan Kamis Malam. Tempat ini disinyalir menjadi lokasi pembuatan minuman keras atau miras oplosan atau palsu. Saat digerebek, petugas menemukan alat dan bahan baku pemalsuan miras. Selain barang bukti, petugas juga meringkus tiga orang pekerja yang sedang meracik miras. Mereka mencampur sejumlah bahan baku dan zat di luar ketentuan produknya. Tak hanya memalsukan isi dari miras tersebut, para pelaku juga mencetak segel tutup botol merek serta pita cukai agar menyerupai produk aslinya. Pasir Intel Kodim 0201 Medan Mayor Infantri Ivan mengatakan, dalam penggerbekan ini diamankan tiga orang pekerja, ribuan botol bahan baku miras dan alat pres botol. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan apakah ada jaringan lain yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Malam ini kita nemukan tempat di mana mereka menimbul, memproduksi minuman palsu tersebut. Tadi rekan-rekan semua sudah lihat barang buktinya ada, ada pita cukainya ada, botol kosongnya ada, bahan-bahan produksinya ada, mesinnya ada, untuk botol kosongnya pun ada. Tadi sudah diamankan. Para tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor B.A. Cukai Medan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara